Polsek Ketapang Polres Kota Waringin Timur masih menyelidiki penemuan bayi di dalam kardus di Gang Suhada, Jalan Haji Imbran Sampit. Sejumlah rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi diperiksa, satu orang dicurigai. Senin siang ke Polsek Ketapang, Komisaris Polisi Samsul Bahri mengatakan, polisi mencurigai seorang pria menggunakan sepeda motor sebagai pelaku. Dari rekaman CCTV, satu jam sebelum bayi ditemukan pada Sabtu siang, terlihat orang tersebut membawa kardus melintas Jalan Mutiara yang mengarah ke Gang Suhada. Namun polisi masih belum memastikan dan terus mendalami temuan tersebut, sebab video CCTV yang didapat kualitasnya kurang baik. Kita mengecek apakah ada, ya melaksanakan check-up kehamilan dalam satu minggu terakhir. Ada ternyata itu kita cek ke lapangan langsung, kemudian selain itu kami juga melihat CCTV, baik CCTV di jalan maupun CCTV di rumah atau CCTV pribadi. Nah, kemungkinan kemarin ada sempat kita melihat yang dicurigai. Nah, cuman untuk memastikan saya lagi berkurnasi dengan Pores terkait untuk melihat lebih jelas orang tersebut, karena CCTV itu kan agak kelihatan kabur. Jadi saya berkurnasi dengan Satres Krim Pores untuk coba dicek lagi apakah bisa jelas enggak jenis motornya, pakaiannya bahkan lainnya, pernah lebih seperti itu. Diberitakan di Putaran 6 SCTV, beberapa waktu yang lalu, warga menemukan bayi perempuan di dalam kardus di tepi parit. Saat ditemukan, sang bayi tanpa pakaian, dengan tali pusar masih menempel. Diduga bayi baru saja dilahirkan sebelum dibuang. Saat ini, sang bayi dirawat di puskesmas ketapang 2, kondisinya sudah mulai stabil dan tidak ditemukan bekas luka pada tubuhnya. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Masud Bedarudin melaporkan.